Intro Masih bersama saya, Amanda Lia dalam Kompas Madiun Saudara puluhan hektar tanaman padi di Jember Jawa Timur rusak terserang hama warng coklat Sebaran hama yang merata di sejumlah wilayah dalam satu bulan terakhir Membuat upaya pengendalian sulit dilakukan Petani pun mengalami gagal panen Dalam satu bulan terakhir ini, petani di Kecamatan Arjasa, Jember, Jawa Timur resah Karena tanaman padi miliknya rusak akibat serangan hama warng coklat Hama warng coklat ini menyerang batang padi yang membuat tanaman mengering hingga bulir padi menjadi kosong Untuk serangan hama warng coklat di wilayah Kecamatan Arjasa sudah merusak sedikitnya 10 hektare tanaman padi siap panen Petani pun hanya bisa pasrah karena upaya pengendalian juga sulit dilakukan Sebab serangan hama warng kali ini sudah terlanjur parah Nah ini perang Kenapa hama mas? Kena perang ini Perang ya? Iya Kejak kapan? Sekitar setengah bulanan mungkin Ini berapa hektare? Kalau ini Nyape 1 hektare udah 2 hektare? Ya separuhnya tapi kena perang ini udah Ini gimana mas? Gagal panen atau gimana? Gagal panen mas Namanya ini udah ano apa? Udah virus kayak gini Mau gimana lagi mas? Kerugian yang diderita petani tidak sedikit Karena hanya sebagian kecil tanaman padi yang bisa terselamatkan dan dilakukan panen Jika 1 hektare lahan biasanya menghasilkan rata-rata 2,5 ton padi Saat ini hanya mendapatkan 5 kuintal Menurut data Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Cumber Sebaran hama warang kali ini cukup merata di sejumlah wilayah Seperti di kecamatan Arjasa, Jelbuk, Sukowono, dan Umbul Sari Dengan total luasan yang rusak mencapai puluhan hektare Setiap hari di semua wilayah Kita mengadakan gerakan pengendalian Secara bersama-sama Juga di samping itu Kita memberikan bantuan pesticida Bagi wilayah-wilayah yang terserang Maupun untuk wilayah di sekitarnya Karena kalau itu hanya yang keserang saja Untuk antisipasi serangan hama Dinas terkait telah melakukan langkah penyemprotan Dan memberikan bantuan pesticida Diketahui luas lahan pertanian di wilayah Jember mencapai 86.154 hektare Yang 58.000 hektare diantaranya ditanam padi Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur Saudara mengawali musim panen petani kopi di Kabupaten Blitar Menggelar upacara adat mantan kopi Ritual yang telah berlangsung selama puluhan tahun ini Merupakan bentuk rasa syukur petani Atas melimpahnya hasil panen kopi tahun ini Upacara adat mantan kopi ini juga menarik minat para wisatawan Karena dinilai unik dan merupakan tradisi petani kopi Upacara adat mantan kopi ini digelar oleh petani Di areal perkebunan kopi Karanganyar Desa Modangan, Kecamatan Glego, Kabupaten Blitar Ritual ini dilaksanakan setiap tahun sekali Saat memasuki musim panen kopi Upacara mantan kopi merupakan salah satu bentuk rasa syukur para petani Atas hasil panen kopi yang cukup melimpah tahun ini Upacara ini diawali oleh sesepuh yang memanjatkan doa di bawah pohon kopi Setelah doa dipanjatkan Sesepuh kemudian memotong dua ranting pohon kopi yang bijinya sudah masak Ranting tersebut merupakan simbol kopi pria dan kopi perempuan Keduanya kemudian diarak berkeliling lokasi kebun kopi yang akan dipanen Kopi tersebut selanjutnya diserahkan kepada pengelola kebun sebagai simbol panen raya kopi dimulai Tradisi mantan kopi ini sudah digelar sejak puluhan tahun lalu pada masa kolonial Belanda Melalui tradisi ini petani berharap mendapatkan berkah dan keselamatan Serta hasil panen kopi lebih banyak dari tahun sebelumnya Tujuan kita adalah sebagai ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Bahwa pada tahun-tahun ini dan tahun sebelumnya sampai sekarang ini Kita terus dibeli hasil yang melimpah Ucapan syukur Mudah-mudahan bisa menata baruka Untuk harapan ke depan Agar akan diberi yang lebih baik lagi Sudah sering Pak melihat berhasil panen kopi disini Pak? Masih satu kali ini Tapi emang panen kopinya itu sudah lama Masih dilakukannya setiap tahun Tanggapannya dengan setelah melihat ini? Bangga ya Soalnya pada zaman sekarang itu masih dilakukan gitu loh Ritual-ritual yang pada masa dulu ada Terus sekarang diadain lagi Total luas area perkebunan kopi Karanganyar ini mencapai 250 hektare Jumlah hasil panen kopi dalam satu tahunnya mencapai hingga 100 ton biji kopi Selain untuk memenuhi permintaan kopi lokal Perkebunan ini juga mengekspor kopi ke luar negeri Tim Liputan Kompas TV Blitar, Jawa Timur Ratusan kambing peranakan Etawa Minggu Siang berkumpul Di halaman parkir Eco Green Park Kota Batu, Jawa Timur Ratusan kambing dan peternak ini berkumpul Dalam rangka Selatan Homi Nasional Peternak Kambing dan Domba Nusantara Selain bersiratu rahmi antar peternak Acara juga dimeriahkan dengan kontes kambing peranakan Etawa Ratusan kambing peranakan Etawa dan Senduroh Yang berlagak dalam kontes ini datang dari berbagai wilayah di Jawa Timur dan Jawa Tengah Meski baru pertama kali digelar di Kota Batu Namun kontes kambing yang memiliki ukuran cukup besar ini Mendapat respon positif dari peternak kambing peranakan Etawa Para peternak mengaku untuk mengikuti sebuah kontes Peternak harus mempersiapkan kambing jagoannya sejak 3 bulan lalu Mengikuti kontes kambing peranakan Etawa dapat mendongkrak harga jual kambing Apalagi jika kambing tersebut menang dalam kontes Harganya bisa tembus hingga 100 juta rupiah Nanti itu seminggu sejak bakal kita mandikan Supaya kambingnya benar-benar bersih Dan juga makannya, pola makannya harus kita jaga benar-benar Karena apapun itu kalau namanya kontes Desain seli, ya harus gemuk Ada 21 kelas yang diperlombakan dalam kontes ini Untuk penilaiannya sendiri meliputi bentuk tubuh, kepala, bulu, dan juga kesehatan kambing Kontes kambing ini juga sebagai ajang pemanasan sebelum Piala Presiden nanti Kambing-kambing yang menang dalam kontes ini akan mendapat sertifikat, piagam, dan uang pembinaan Yang meliputan Kompas TV Batu, Jawa Timur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!